Apabila kita melakukan perjalanan dari Padang Panjang menuju arah Solo atau Batu Sangkar, maka di sebelah kanan jalan, tepatnya di daerah Batipu Baru, kita akan menemukan sebuah bangunan tua yang merupakan benda cakar budaya. Namun masih banyak yang belum tahu kan tentang sejarah dan apa kisah dibalik bangunan tersebut. Bangunan tersebut adalah Masjid Lubuak Bawak atau masyarakat setempat menyebutnya dengan Surau Lubuak Bawak. Surau ini dibangun oleh para nenek imamak yang berasal dari suku Jamba, Jurai dan Ampek Suku, di mana tanahnya surau ini berasal dari tanah wakaf Datuk Bandarau Panjang. Surau ini pertama kali dibangun pada tahun 1896. dan Rampung pada tahun 1901. Luas bangunannya 154 meter persegi dengan tinggi sekitar 13 meter yang teri dari 3 lantai. Sama dengan pembangunan rumah Gadang, Surau ini pun tidak menggunakan paku untuk menyatukan bagian yang satu dengan yang lainnya. Padahal ada beberapa lantai yang harus ditopangnya. Nilai-nilai adat Basani Sarak-Sarak Basani Kitabullah terlihat jelas pada arsitektur Surau Lubuak Bawak ini, di mana tiga atap bertingkat mengandung filosofi bahwa dalam adat Menangkabau ada tiga dasar dalam mengambil keputusan, yakni tali tiga sapilin. Kemudian menara azan yang berbentuk segi delapan melambangkan delapan arah mata angin, dengan maksud bahwa Islam adalah agama arah mata Nil Al-Amin yang dapat memberi kebaikan bagi makhluk di alam semesta. Selain itu, lambang segi delapan juga menyebaratkan perjalanan adat dan selapan dalam masyarakat Menangkabau. Sedangkan ukiran pakis di bagian luar Selambi melambangkan kebiaksanaan, kesatuan, dan kesatuan dalam negari. Bangunan Surau memiliki atap tersusun tiga yang terbuat dari seng. Atap pertama dan kedua berbentuk limasan, sedangkan atap ketiga yang juga berfungsi sebagai menara memiliki bentuk gonjong di keempat sisinya. Dari puncak atasnya terdapat hiasan berbentuk catra seperti pada bagian puncak stupa, di mana susunan atap dengan bangunan menara tersebut melambangkan fasa-fah hidup masyarakat Menangkabau. Sementara bagian dinding yang berbentuk segi tiga dengan perutup gonjong di keempat sisinya, terdapat hiasan ukiran berupa motif hiasan Menangkabau, Belanda, dan Cina. Selain sebagai bangunan tua, Surau ini dulunya juga merupakan tepat Buya Hamka menimba ilmu Al-Quran. Bahkan, disini pula lah Buya Hamka terinspirasi menulis novel tenggelamnya kapal Van Der Wits yang terkenal itu. Novel Buya Hamka yang fenomenal itu juga pernah diangkat ke leher lebar dan lokasi pengambilan gambar dilakukan di Surau Lampak Bawah ini. Buya Hamka menutup ilmu disuruhi sekitar tahun 1926 kepada Seharung Tobo. Dalam perkembangannya, Surau Lampak Bawah ini termasuk salah satu benda peninggalan sejarah yang telah dilakukan kajiannya pada tahun 1984. Dan saat ini, Surau Lampak Bawah ini telah dihitungkan sebagai cagar budaya di bawah penguasan balik pelestarian peninggalan perbakala Batu Sangkar, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!